Hai semua selamat datang nih di channel DC Indonesia di channel ini teman-teman mendapatkan semua apapun mengenai DC Universe baik cerita komik film ataupun informasi yang terkait mengenai DC Comics pada video ini kita akan membahas edisi terakhir dari cerita komik Emperor Joker yaitu edisi yang ke-9 temukan jawaban dari akhir cerita Emperor Joker yang sangat maha perkasa ini dalam menciptakan realitasnya yang hanya untuk kesenangannya belaka dan untuk pembahasan cerita yang sebelumnya silahkan teman-teman lihat video ceritanya itu link-nya ada di dalam deskripsi video ini tapi sebelum kita masuk ke inti videonya mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya dan bagi yang sudah terima kasih kalian luar biasa cerita ini dibuka dengan menampilkan Emperor Joker yang sangat bersemangat melawan para pahlawan Justice League of America yang telah kembali ke bentuk mereka yang sebenarnya di saat inilah Superman berteriak kepada Joker yang telah berhasil mengalahkan para pahlawan JLA dengan hanya menggunakan lentikan jarinya dan akibat dari itu akhirnya para pahlawan JLA yang satu tim dengan Superman itu harus menerima kenyataan yang pahit mereka sangat mudah dihancurkan oleh Emperor Joker hanya saja meninggalkan Superman yang masih tersisa agar dapat melawan Emperor Joker yang selanjutnya Superman ini mendapatkan pukulan yang telak dari Ignition yang sangat mengincarnya sehingga membuat Superman terkapar di lantai dengan kecap yang berwarna merah di wajahnya dan atas kehadiran anggota JLA-nya Joker pun menjadi sangat senang dimana pada saat inilah Superman dengan keadaan yang kritis, lemah dan tak berdaya mencoba meyakinkan semua anggota dari Joker League of Anarchy bahwa Joker akan membunuh mereka semua mendengar perkataan Superman yang seperti itu, Joker seolah-olah seperti kebingungan, pura-pura takut dan terkejut yang selanjutnya dia pun menjentikan jarinya, mendatangkan Harley Quinn yang membawa sebuah sangkar yang ternyata di dalamnya itu ada Spectre, terlihat tuh Spectre yang tergantung dengan cara yang terbalik dan hanya mengeluarkan kata-kata ha ho ha sementara itu Bizarro berbisik kepada Georges Jill mengenai Joker Georges pun hanya mengejek Joker kepada Bizarro Superman yang semakin geram dengan Emperor Joker pun kemudian memukul perut Joker mendesaknya untuk mengakhiri kegilaan ini hanya saja Joker meremehkannya, menendang Superman hingga terpelanting yang kemudian dia pun meminta anak buahnya untuk menggantung si Superman di dekat Batman dan memastikan kepada mereka untuk membuat kedua pahlawan Batman dan Superman agar mati keesokan harinya setelah dia menjelaskan kepada Bizarro dan yang lainnya ya dia pun pergi meninggalkan tempat mereka di halaman selanjutnya, di kamar Lois yang sedang duduk sendirian dan sambil berpikir mencoba mencari tahu nih mengapa dia begitu terobsesi dengan sosok Superman yang tiba-tiba si Joker pun masuk dan menghampiri Lois sambil memberitahunya tentang rencananya untuk mengakhiri alam semesta dan hidup bersama Lois sementara apa yang disampaikan Joker tersebut terlihat si Lois tetap memikirkan Superman di halaman selanjutnya Batman dan Superman pun digantung dengan posisi yang dimana Superman ini terbalik dan matanya tertutupi sementara Batman mulutnya itu tidak ada sehingga dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata di saat Superman bertanya kepada Batman bagaimana mereka bisa menghentikan Joker Batman pun hanya menggunakan bahasa yang dapat dipahami Superman mereka harus membunuhnya Superman pun menolak untuk menerima ini dan mencari cara yang lain agar dapat menghentikan Joker namun sebelum Superman bertanya kepada Batman apalagi ini yang akan mereka bisa lakukan ternyata Batman diserbu oleh burung pemakan bangkai dan itu Superman hanya bisa mendengar jeritan Batman yang tubuhnya itu disayat-sayat oleh burung pemakan daging itu sementara itu di lain tempat Mr. Mikzis Putlik dan Luthor bekerjasama untuk mempengaruhi Joker League of Anarchy-nya Emperor Joker mereka berhasil meyakinkan Lois, Ignatian, Enigma, dan Bizarro bahwa Joker akan mengakhiri segalanya menghancurkan alam semesta hanya untuk kepentingannya yaitu sebagai hiburannya di saat itu Harley Quinn yang menemui Joker untuk mencari tahu mengapa Joker melakukan yang seperti ini Joker pun kemudian mengungkapkan dari semua yang dia inginkan menurutnya dia hanya ingin menggantikan kekacauan yang ada di galaksi dengan ketertiban sehingga orang seperti dirinya sendiri tidak akan pernah ada lagi dalam kehidupan ini kemudian si Harley pun ya tersenyum kepada si Joker menyerahkan segalanya kepada orang yang menjadi pujaannya Joker pun kemudian memeluknya dan menciumnya sehingga dengan kekuatannya Emperor Joker pun membuat Harley Quinn menghilang dan meletakkan dirinya pada langit angkasa yang membentuk rasi bintang untuknya dia bahkan meluangkan waktu sejenak untuk menatapnya dengan penuh kasih sayang sebelum akhirnya tiba-tiba duam! ledakan besar menerjangnya ternyata yang melakukan serangan itu adalah para anggota JLE-nya yang mengkhianatinya dan setelah mereka merasa yakin telah melenyapkan si Emperor Joker kemudian pemereka menyusun rencana untuk berbagi tugas namun tanpa mereka sadari ternyata Joker yang berbentuk raksasa mendekati mereka selanjutnya kita berpindah ke Superman yang masih tergantung dari dinding dimana kita melihat Lois datang menghampiri Superman si Lois mengaku kepada Superman bahwa dia adalah Empress Lance tiba-tiba si Lois ini pun kemudian mengatakan kepada Superman apakah bisa mengalahkan Joker? nah pada saat ini pada intinya si Lois ini memohon kepada Superman untuk dapat mengalahkan Joker walaupun Superman tidak mempercayainya si Lois percaya bahwa Superman dapat mengalahkan Joker yang kemudian si Lois ini pun mendekatkan bibirnya ke bibirnya si Superman berharap bahwa Superman untuk mempercayainya namun sebelum mereka beradu bibir tiba-tiba Joker yang berbentuk raksasa datang dengan membawa anggota JLE-nya yang sudah dia kalahkan terikat di dekat tubuhnya dengan kemarahannya dia pun mengangkatkan kakinya dan menghentakkan Superman Joker sangat murka dan kita dapat melihat semua The Quintessence plus Darkseid yang sudah berada dalam pengaruhnya dia bernyanyi dengan apa yang telah dia nikmati saat ini dan ketika dia mulai muak dengan Lois Joker pun akan membunuh wanita itu yang akhirnya Superman pun terbang menembus dari tubuhnya Joker ke kepalanya akibat dari itu ya tubuhnya si Joker pun terbelah menjadi dua Superman pun langsung menangkap tubuh Lois yang sudah sekarat yang kemudian dia pun memeluk Lois di saat Lois menyentuh wajahnya Superman dan memanggilnya dengan nama sebutan Park si Lois pun akhirnya dapat dikembalikan ke bentuk dirinya yang sebenarnya yang kemudian Lois pun tewas dalam pelukan Superman padahal ini adalah momen yang sangat memilukan bagi Superman namun di saat itu juga Joker menjadi pulih kembali yang kemudian menghentamkan pukulannya ke kepalanya si Superman sehingga dus pukulan Joker itu membuat Superman menjadi terkapar pertempuran keduanya pun berlanjut ke angkasa namun di saat itu kita dapat melihat Mr. Mikzis Petelik yang telah menyadari akan kesalahannya dimana dia telah memberikan kekuatannya kepada Joker saat ini dia mencoba untuk menggunakan kekuatan terakhirnya agar dapat melakukan sesuatu di saat Superman yang terbang melintasi angkasa oleh karena hempasan pukulan Joker yang membuatnya terbang terpelanting menjauh dan di saat terhenti si Mr. Mikzis Petelik pun muncul di dekatnya dan memberitahunya bahwa untuk mengalahkan Joker dia harus bermain sesuai dengan aturannya ya yang maksudnya disini adalah si Mikzis Petelik ini menjelaskan kepada Superman bahwa Joker harus benar-benar bermain dengan beberapa aturan sebelum menghilang si Mr. Mikzis Petelik pun menyemangati Superman dan yakin bahwa Superman dapat bermain dengan semua aturannya Emperor Joker setelah menghilang ya si Joker pun muncul dan dia menjentikan Superman melintasi kehampaan yang kemudian Superman pun meraih Joker dan mencekiknya Superman pun memberitahu Joker bahwa dia terikat oleh aturannya sendiri namun Joker dengan sangat mudah meninju dada Superman duam sehingga tembus punggungnya si Superman Superman membungkuk sekarat si Joker pun menikmati permainannya dengan melemparkan jantung Superman yang berhasil dihantamkan pukulannya itu ke dadanya Superman tadi sedangkan Superman mendapatkan bola emas yang besar dengan kekuatan sinar matahari saat itu Superman melihat Batman yang tersenyum yang tergantung di kalung yang melingkar di lehernya si Joker dan menyadari apa sebenarnya aturan yang dimaksud oleh Mr. Mikzis Petelik tadi yang kemudian si Superman pun merujuk pada lelucon White Elephant tentang aturannya si Joker yang kemudian Joker pun berkata berapa kali aku harus memberitahu kalian ini bukan lelucon ini lelucon kognisi menemunik jangka pendek orang Filistin kemanapun aku pergi kemudian Superman pun melibatkan perdebatannya dengan Emperor Joker semua ini dia kaitkan dengan nama Batman Emperor Joker pun kemudian memfokuskan kembali pada Batman dan menyadari bahwa bagaimanapun juga dia tidak dapat menyingkirkannya tidak peduli berapa kali dia telah membunuhnya dan selalu saja membangkitkannya kembali Joker menyangkal hal ini dan menghapus Batman hanya untuk membuatnya muncul kembali Joker pun tidak terkendali dia membutuhkan Batman untuk eksis selanjutnya dan tidak peduli seberapa keras dia telah mencobanya dia tidak akan bisa menyingkirkannya setiap upaya Joker agar dapat mengalahkan Batman membunuhnya dan kemudian membangkitkannya kembali secara tidak sadar telah menciptakan lebih banyak dari dirinya namun yang jelas Emperor Joker berhasil menembus tembok keempat dia mengungkapkan kepada Kano yang menggambar pada cerita komik yang kita bahas ini agar tidak lagi menghidupkan Batman hanya saja Batman selalu ada dan tetap selalu ada Superman pun mengungkapkan kepada Emperor Joker bahkan dengan alam semesta yang sesuai dengan keinginanmu kau tidak akan bisa melakukannya kau tidak akan bisa mengeluarkan Batman dari pikiran yang ada di kepalamu tidak bisa menghapusnya karena dia terlalu besar lebih besar dari yang pernah kau miliki Emperor Joker pun menyambung perkataan si Superman tidak 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 aku ini dewa sedangkan dia tipe A dalam pakaian mewah Batman tidak memiliki peringkat lihat pergi kirim ke ladang jagung pergi ke kebalapan aku masih mendapatkannya yang kemudian Superman pun berkata jika kamu tidak bisa melakukan sesuatu yang sederhana seperti melupakan satu orang bagaimana mungkin kamu bisa mempertahankan kendali atas semua kekuatan itu bagaimana kamu bisa menghancurkan planet mengurai langit nah kemudian dimana bola matahari kelemasan tadi yang berada di dadanya si Superman kini menghilang dan simbol harapan di dada Superman kembali utuh Joker pun akhirnya berlutut dalam kekalahan dihadapan Batman dan Superman jadi begini pada hakikatnya Superman menyadari bahwa kelemahan terbesar dari Emperor Joker adalah Batman sendiri yang tidak dapat dihapus oleh penjahat maha kuasa Emperor Joker karena Batman masih menjadi bagian dari dirinya yang tidak mungkin terpisahkan atas peran antagonismenya si Joker pada akhirnya ketidakmampuan Joker untuk melepaskan Batman yang memungkinkan Superman berhasil menerobos realitas Joker sehingga Mr.Megis Petelik pun dapat merebut kembali kekuatannya akhirnya Superman, Mr.Megis Petelik dan Spectre pun berdiri dengan penuh kemenangan mereka menyaksikan kekalahan Emperor Joker dan mereka telah memulihkan alam semesta memperbaiki semua kerusakan yang telah dilakukan Joker sepertinya urusan Mr.Megis Petelik pun sudah selesai untuk bermain-main dengan resiko yang sangat berbahaya ini yang akhirnya Mr.Megis Petelik pun kembali ke asalnya yaitu di dimensi kelima dan walaupun alam semesta sudah diperbaiki hanya saja Batman tidak baik-baik saja dia mengalami gangguan mental Bruce Wayne kali ini adalah seseorang yang hancur dia telah melalui terlalu banyak pengalaman yang dirasakannya menurut si Spectre satu-satunya cara untuk memperbaiki kerusakan mentalnya si Bruce adalah dengan mengembalikan kenangan semua kematiannya yang dilakukan Joker kepadanya itu dipindahkan kepada orang yang bersedia dan itu maksudnya adalah Superman sendiri di halaman selanjutnya kita berada di gedung Daily Planet dimana si Lois dan Jimmy Olsen berbicara tentang rilis berita yang akan mereka terbitkan pada koran namun tiba-tiba si Lois dan menghilang dari kursinya ternyata dia dibawa terbang oleh Superman yang kemudian si Lois dan si Superman pun saling berpelukan berpindah ke Slapside Penitentiary Superman dan Batman berkunjung ke sana mereka memeriksa Joker yang sekarang sudah di penjara saat ini Batman sudah tidak ingat lagi apa yang telah terjadi namun di panel terakhir ini Joker yang terkampar di dalam sel penahanannya sambil mengucapkan mantra Roreb Me Records yang itu adalah kebalikan dari Emperor Joker nah di saat itu Spectre pun terlihat di mata Joker mencoba mendapatkan kembali kekuatan Mikzis Vertelek yang artinya adalah bahwa Spectre telah mentransfer ingatannya ke dalam diri Joker sebagai gantinya dan itu adalah sebagai hukumannya dan cerita ini pun ya akhirnya berakhir Oke tulis komentar teman-teman mengenai cerita komik ini dan jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!